Loncar ke TKP, siap, 86 Dan di kamar ada kita temukan anak tanah Atau busur yang sering digunakan Untuk melakukan begal Siapa kamar di belakang ini? Siapa yang tempat di sini ke luar? Siapa yang ada di sini biasa? Siapa punya busur ini? Siapa punya? Siapa punya? Siapa pernah ke busur? Namun ternyata bukan dia dari teman pelaku Selanjutnya kita melakukan pengembangan ke tempat lain Yang ditunjukkan oleh pelaku ini Yang telah kita emankan sebelumnya Untuk mencari dan menemukan pelaku lainnya Ketika tiba di rumah pelaku Kami tidak menemukan si pelaku yang dimaksud Namun sebilah parang ada Kami berhasil menemukan yang digunakan Untuk melakukan pembegalan Itu ada darah ini itu? Ini? Hah? Bukan? Banyak ini Boleh tempat yang ada simpan? Tidak Hah? Tidak ada Menyerahkan diri ke Polrestabes, Makassar Kalau memang betul-betul kita mau ini Suruh penyerahkan diri Iya Pada yang kita dapat Ging? Iya Kalau kita yang dapat Berarti lain cerita Iya Tentu? Tentu? Tidak ada Kalau memang saya tahu posisinya dimana Lalu suruh penyerahkan diri Iya Iya Karena terakhir tadi disuruh jumpa pergi di sini Iya Jam delapan tadi Oke kalian Tidak ada apa-apa kita sepujikan semuanya Tapi kita cuma tahu Kita punya kenapa Kenapa dia itu Anatta Dia sudah korbankan orang Gitu Kasian itu orang Iya Tidak parangi Tidak ambil lagi barangnya orang Ini namanya begal Iya Anatta Sebagai ayah tentunya Sangat berat untuk mengetahui Jika anaknya telah terlibat perbuatan pidana Namun Anak tersebut tentunya harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya di depan hukum Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Masih di sekitar tempat yang sama Dalam wilayah bantai-bantai yang kota Makassar Di situ juga merupakan rumah salah seorang pelaku Rumah, masuk, masuk, masuk Ini kamar belakang Kamar belakang Jadi saya tidak mencari SAM Dan tidak ada orang Jadi aku mencari Pada saat itu, anggota melakukan penggeledahan di rumah yang dimaksud. Di garasi rumah ditemukan satu unit motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pembegalan. Pada saat itu, kami memberikan pemahaman dan pengertian kepada keluarga atau kerabat pelaku bahwa motor ini digunakan pada saat pelaku melakukan pembegalan. Motor ini kami jadikan barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut. Masih di sekitar wilayah tersebut, pelaku menerangkan jika salah seorang temannya berada di salah satu rumah. Terima kasih telah menonton! Dan setelah terbuka, kami sampaikan kepada orang tua pelaku bahwa anak laki-lakinya terlibat kasus pencurian di Jalan Mapala Kota Makassar. Sama suiter hitam buah? Ibu, kita tahu korbannya ini sedikit mami mati. Mana suiter hitamnya? Bajunya, bajunya mana? Bajunya mana? Mana tu badimu, cepat kok? Ha? Supaya orang tidak dengar semua di sini, kita bawa kau cepat. Kau kalau begal orang kau tidak pusing. Mana tu badimu? Tidak usah aku bilang demi Allah. Bisa, terserah kau bahwa kami masih bisa berikan kebijakan. Saya beri kaos lima menit. Mana badimu, cepat kok? Oke, silahkan anda mau bermain sama saya. Terserah. Terserah. Waktu lima menit. Di mana badimu aku simpan? Ingat-ingat aku dulu. Di mana, nak? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Orang tua atau ibu dari si anak ini baru mengetahui jika anaknya terlibat kasus pembegalan. Si ibu ini merasa sangat terpukul dan tidak menyangka jika ternyata anak laki-lakinya berbuat senekat itu. Cuci paga dulu. 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 Bagaimana caranya kau cari kuncinya? Mas, kau tidak tahu di mana kuncinya. Di rumah ini, kami temukan satu unit sepeda motor dan satu orang pelaku begal yang terjadi di Jalan Mapala Kota Makassar. Dari ketiga orang pelaku yang berhasil kami amankan malam ini, ternyata ada dua orang yang masih berusia di bawah umur. Tentunya hal ini sangat kami sayangkan. Berpengaruh terhadap orang tua, terhadap keluarga, terhadap pendidikan juga si anak ini. Lukan North dengan PKP. Sapat, sóaman Namp.